Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa subscribe channel ini 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 subscribe channel ini subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini subscribe channel ini Jangan lupa 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 subscribe channel ini subscribe channel ini Jangan lupa 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 subscribe channel ini Hai gimana hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berhidup ini harus jadi berkah Oh Tuhan abailah hidupku selagi aku masih kuat bila saatnya nanti udah berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah jadi hidup harus jadi iya jauh aja ngomongin lagi hari pusing ngerinnya juga ya kan yang semua juga punya saudara-saudara punya bini moce terus ya kan kalau belum hidup baru man kita racunin banyak banget istrinya juga bilang aku udah pulang aku udah siapin makanan orang jadi kagak enak hati emang kita saudara kita buat dia kagak enak gitu kemarin jadi kill them with kindness jadi ketika menjalani firman berjalan dengan Tuhan aduh saudara umur 19 tahun nggak tahu hidupmu ngapain saya tinggal di tempat yang kumuh sempet tinggal juga di mediterania bengong saudara tiba-tiba omong kalau bukan Tuhan yang tolong nggak mungkin saya ada di sini jadi hari ini kabar gembiranya saudara kalau Tuhan nanya sambung tolong hidup saya apa kali buat saudara sekalian masih ada berapa menit lagi dikit lagi ya dikit lagi ya dikit lagi deh kan emak-emak nih yang ngomong di depan kita akan jadi emak-emak gitu kayak gitu saudara SMA kalau di rumah diem kalau disini dong ngomong-ngomong saya habisin di sini pulang di Indonesia teman-teman saya sambut saya tapi saya nggak tahu siapa masa hari itu saya mungkin nggak bisa terbang lagi karena saya berkacat seterusnya tapi hari itu ternyata jadi ini tuh saudara Tuhan memberhentikan saya dari jadi permugarikan Mesir di pindahkan menjadi permugarinya Tuhan Yesus sendiri saudara udah tahu lah ya tapi saya cerita bulan 4 itu harusnya San Francisco bulan 6 saya ada di Eropa dia bilang gini ibu bisa nggak kalau saya di Holland 2 minggu Amsterdam terus nanti Paris pokoknya total semua tujuh gereja hmm? nggak apa-apa berapa bu? tujuh gereja kok mana salah sih ya ya iyalah keleweng Eropa ye tapi jangan pikir sekarangnya dulu belum pakai tongkat kalau mau misionari ke Lampung mau mandi pas mau pesan baru tahu saudara ya mandi di Kali saya pikir kayak Dewi Kayangan saya pikir seperti Dewi Kayangan gitu ya dia kan yang dulu ya pas bidarai-bidarai mandi di Kali gini pas waktu bu gara-gara ini waktu di Lampung sana ujung lagi ke Lampung sana saya mau mandi nih terus saya di sumur saya turunin timba tau-tau pas turunin wah kagak ada airnya pas diangkat tanah semua bu nggak ada air bu kan lagi musim kemarau oh yaudah jadi gimana ada bu mandi di Kali oh oke saya ajak temen-temen saya ayo ke temen-temen saya ayo ke temen-temen saya ayo ke temen-temen saya ayo ke temen-temen saya siyee udah siap-siap nih pas liat saudara ternyata di Kali juga lagi kemarau airnya cuma ngalir loh gitu doang eh udah tau temen saya di Kali ke temen-temen saya dia keramas itu keramas ke temen-temen saya pusat pas liat dari kuni-kuni kambang gitu kan ya tapi ya itu yang saya lalu terus pergi kemana ke rote belum mah nggak sekeran sekarang maksudnya namanya keren gitu tapi belum transportasi belum semudah itu gitu kan jadi sampe ke garis ujung paling ujung di Indonesia selatan bagian selatan saudara tapi memang Tuhan itu dahsyat ketika liat gitu wow lautnya indah sekali saudara tapi disana saudara agak ada listrik mas saya kagak tau itu mission trip missionary kan waktu itu kita mau misi gitu bodoh terlima dari Atlanta kan gabungan pas mas saya datang kesitu dia kagak bawa baju yang ini dia pikir kita mau pelayanan bikin-bikin yang berjaster gitu kan nggak taunya tidur aja di rumah penduduk nyamuknya gede-gede hari hari pertama malam udah besokannya hari kedua lah kapan kita pulang mah jangan gitu ntar dulu ini kita mau mission nih oke deh jadi dia bingung dia nggak tau ngapain dia kayak pangin tuh orang NTT ada satu desa saudara ada yang botong kan botong panas maaf panas panas itu itu anak yang botong panas 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 dan suatu kali saudara di hari ketiga saya lihat mereka potong babi saudara waktu mereka potong babi itu sama bulu-bulunya dimasak bersama jadi baik nggak saudara jadi otomatis saya kagak bisa makan kan nah ternyata mau pulang pun nggak bisa karena ombak terlalu kencang jadi harus mundur lagi mundur lagi jadi kalau saudara akhirnya yang terjadi selesai saudara saya kurus saudara saya nggak bisa makan jadi bos saudara kabar gembira mau kurus ikut ke mission missionary pulang-pulang pasti kamu kurus jadi jadi yang di sana Eropa kemana gitu enggak enggak semua setiap kita ngalamin proses sama tapi yang pasti kalau kamu mau dipakai Tuhan pasti bisa banyak hal yang dipakai Tuhan pasti bisa yuk boleh ke apa oke iya sekarang saya ngajar ini untuk Samsung promotor di seluruh Indonesia ya gitu SPG-SPG jadi saya sih motivasi boleh kemana selanjutnya ini dia saudara saya nggak bisa ceritain saudara mau denger kan saya kecelakaan itu gimana terus gimana saya bangkit ya adalah ikut aja nanti ajak apa Cici, Koko, Tante, Om gitu ya untuk ikut ibadah kedua aja kan deket lah ini armangan tinggal konteks dateng semua bayangin saudara tapi buat saudara kabar gembira nih yang ibadah pertama kalau belum denger kesaksian saya saudara bisa baca di buku tadi di dunia Angklokan Wings buku kita tuh harus banyak baca karena lebih baik belajar dari pengalaman orang daripada kita ngalamin sendiri ini makanya orang-orang saudara mereka tuh baca buku setiap hari jadi mereka sibuk saudara bukan sibuknya buat gosip tapi sibuknya untuk baca untuk belajar saya udah bawa saudara nanti saya keluarin kalau saudara mau ada di mobil don't worry dapet harga spesial di tempat ini ini Growing Publishing 2013 Tuhan yang singkat saya bukan hanya saja tulis saudara sebenarnya setiap kita tuh bisa saksian bisa tulis saya cuma niat saya waktu itu awalnya gini Tuhan aku mau buku ini jadi berkat aku mau buku ini bisa sampai ke menceritakan kebaikanmu ternyata bukunya nyampe sayangnya pun diundang kemudian diundang saudara jadi ketika bersaksi saudara saya cuma tujuannya benar memuliakan nama Tuhan saja dan eh 2013 Tuhan kasih lo sama kantor-kantornya untuk bisa dikelola kalau saudara lihat ini di toko buku logo ini ini perusahaan yang boleh Tuhan percayakan untuk bisa saya kelola gak jauh saudara tanpa yang mereka timang kedua jadi gambar selanjutnya ada banyak kesaksian-kesaksian saudara yang boleh lahir dan ini pun juga karena Tuhan jadi kalau orang yang jalannya hidup bersama dengan Tuhan saudara setiap kita semua dari kita ketika dia dapat masalah dia akan pikir Tuhan masalah ini bukan hanya saja jangan menyerah jangan menyerah iya emang betul gak boleh nyerah kenapa? karena kita punya Tuhan kita dibayar bulu masalah Tuhan tapi disampai itu apalagi? saudara kita mesti tahu Tuhan mau kita itu ngapain ketika kita melewati permasalahan ini jadi kalau kita jalannya sama Tuhan bukan semakin ngusruk hidupnya kalau orangnya hidupnya semakin ngusruk kalau Tuhan ini pelayanan gitu ya atau gimana bukan tapi Tuhan akan bawa kita untuk kita mengalami perjalanan setelah ini Tuhan mau siapin apa? apa yang mau Tuhan untuk aku belajarin? amin amin bukan kalau orang lain yang nikah saudara yang baper hahaha 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 tuh ya mantan gitu ya ya betul kalau orang lain yang nikah saudara yang stress gitu ya terus ada lagi harapan apa ketika harapan itu rasanya ya banyak kan kita tuh kecewanya sama pikiran kita sendiri tau benar dan baikkan saudara balik lagi balik balik sup biar cukup selesai ee akhirnya singkat cerita ini dia dan apalagi Tuhan saudara sekarang sekarang Tuhan siapin lagi oh ini beberapa mbak ada lagi ya pak ini waktu pemerintah korea yang menang ih saudara saya masih sangat tinggi banyak saya mau coba baca buku aja makanya saya senang gitu baca-baca sekarang aja berbuka teologi dulu saya dibilang waktu lombor 2-3 gini Tora ayo kamu kuliah kamu akan jadi kembang kampus hahaha kita pikir mah bener gitu ya dibawa saya ke Harvest di dekat Tipe Karawaci waktu dibawa saya lihat wih sekolahnya kayak tau yang selur dia gini gitu kan pas saya dibawa ke dom saya gak tau memang hari itu ya waktu saya lihat di dom itu lagi pada di seminari itu lagi pada ngumpul ternyata saya baru menyadari gimana jadi kembang kampus sekolah di sini semua ternyata itu yang lagi kumpul S3 gitu tapi yang mau kita lari kemana pun sebenarnya tetep aja kalau udah jangan lari dari panggilan Tuhan sampai akhirnya 10 tahun kemudian saya baru ada di Selatan sekarang ya masih tetap kuliah Sundan harus kuliah setiap dan bayangin saya tidak berdoakan saya Oktober ini pokoknya saya tidak berdoakan di Sudan amin amin adol mulu hahaha 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 nah ini pelan kiri selalu dicapkan sebelah kanan setelah kerja kanan cantik tangan masing-masing dia berjalan mati ya hahaha hahaha bukan bukan makeover bukan tapi yang pas sesudah ini muka emang ada operasi tapi dulu waktu kita harus di operasi masing-masing kita cari artis gitu kan orang mau operasi pelan dia bilang ayuh kok selanjut minta saya keluar gitu kan tulang peti saya remek jadi mata saya itu begitu ini mahalis saya gambar sendiri kalau tidak mahalis saya mau jatuh ke bawah terus saya pikir alhamdulillah kita karena terlalu sibuk melayani Tuhan sebenarnya kita tidak pikir halnya kayak tidak apa-apa Tuhan hidup pokoknya harus jadi berkat kamu masih tempat mulut bercakap berkat dan apa yang terjadi saudara udah jalanin hidup tetap bisa lewat Tuhan bawa terus dibawa ke promosi-promosi berikutnya jadi ini anak-anak Tuhan dikabar bendirang ini saudara anak Tuhan sebenarnya diciptakan gak ada geleng semua itu dari hati saudara lihat gak kalau anak-anak Tuhan yang keluar harus keluar dari gereja lukanya terang-terang itu kenapa? karena lah hati dari Tuhan hidupnya penuh suka cita bahagia sama suka cita itu beda suka cita itu dari dalam mau buat dari topan lewat dia mah happy aja kalau badai yang gede dia udah dilewatin bersama dengan Tuhan ya kalau kribis-kribis kecil mah hmm ya mah jadi ya udah gitu kalau sekarang masih mas tapi masih nangis kayak saya ruasa atau bapak saya bilang gini kalau mau nangis tanya sama diri sendiri itu nangis untuk kasihani diri sendiri atau mau nangis untuk besaran Tuhan mau mencuk besaran Tuhan nangis jadi benihnya karena dia terlalu baik dan diri kita gak perlu dikasihannya karena kita punya bapak yang luar biasa ameen nah saudara gitu aja cerita saya ya saudara jalanan kita bersama dengan Tuhan kalau perlahan di luar biasa karena sering kali kita mengecewakan kita menuntut Tuhan kasih Tuhan berkatin aku ini berkata dengan hidup jangan justru sebuah bekas dia datang apa yang bisa aku lakukan semeninamkan hatimu hari-hari ucapkan syukur kalau menurut ini gampang mengucap syukur saudara hidupmu akan lebih ringan ya karena Tuhan udah bilang semuanya udah ku dari linas jadi dia mati diatas kayu saling untuk apa? mati untuk penderitaan kita mati untuk segala sakit-sakit kita dan mati untuk penyambusi kita tapi orang-orang selalu pikir hidup kita ini kita bilang 0 tahun iya bonus 80 iya terus setelah mati ada kehidupan lagi gak? ada nah itu hidupnya berapa tahun tuh? lama-lama ya kira-kira yang lebih lama hidupnya selamanya atau 70-80 tahun selamanya tapi kalau misalkan sibuknya yang hidupnya 70-80 tahun eh kita orang datang kita itu untungan mesti kita smart jangan jangan mau kita rugi udah hidup rugi makin pun kita rugi hanya makin 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 udah habis ya oke gitu saudara saudara saya udah bawa buku sebenarnya Tuhan lagi memperkenalkan saya kemarin saya dapat ditambahkan satu saya ngalamin problem gede banget kita udah bantu orang nih udah kita buatin hukum terus karena dia mau pelayanan mau saksian ya udah kita bikinin gitu ya dari keluarga saudara akhirnya apa yang terjadi pas tadi saudara aduh kak gak ada gak ada dulu kita jadi berarti dia terus jadi kita ngomongin lebih banyak kita ngomongin orang juga jadinya gitu ya terus dia ngomongin ini tolong kasih tau kita mau bekerja sama lagi sama Heroin karena kita di ngomongin iya mudah-mudahan bilang begitu saya tanya ke Tuhan Tuhan gimana nih kayak gini saya gak tau lagi Tuhan ya saya mau ngomong orang tapi saya gak tau tangan saya cuma nuang sementara tabungan juga saya ya Tuhan yang tau lah hati saya papa saya udah pesan gini kalau kamu mau berikan sesuatu untuk Tuhan bener-bener full karena dia yang akan provide nah singkat cerita sudah terakhirlah ini baru bersama di Indonesia saya gak tau sama saudara jadi namanya growingpeduli.com saya belum tampilin karena ini masih baru banget kau usah tepuk tangan saudara saudara belum tau apa gitu ya growingpeduli.com ini adalah satu company lagi baru yang Tuhan siapkan untuk membantu anak-anak generasi miliar-milial yang mereka memiliki karya tetapi mereka bingung karena mereka pasti akan bingung modalnya dari mana bingung aku punya karya nih tapi aku gak tau gimana cara supportnya dan saya gak tau pemikiran kayak ini memang cuma dari Tuhan aja kita dikasih gagasan tapi kalau kita gak lakukan jadi uang tapi ketika kita dapat gagasan langsung action langsung action nah saudara kalau melihat ada namanya growingpeduli.com nah disitu ketika orang-orang punya karya orang kesaksian sekarang taruh dulu disitu dia share link ketika dia share link nanti dia kumpulin dana disitu ketika dia kumpulin dana disitu terrealisasi pokoknya intinya semuanya dilakukan biar nama Tuhan aja yang dimuliakan hidup dari berkat saya gak tau ini yang saya bisa lakukan saudara dan saya butuh sekali hubungan dari saudara help please gitu ya help please dengan cara saya bawa buku saya saudara buku ini buku best seller loh bukan buku ini saudara bisa lihat juga di toko buku ada buku judulnya bergibat jangan berapa menyerah ya nulis berapa orang saudara 20 orang gak ingin saudara 20 orang dia ngalamin bertahun-tahun emang gak worth it sih dengan harganya ya tapi di Gramedia Rp89.000 disini saya jual harganya pokoknya satu paket tiga buku itu Rp200.000 unbroken wings unbroken spirit sama dong jufaktusmu jadi kalau saudara mau nanti di belakang ada untuk growingpeduli itu yang bisa saya lakukan dan saya berharap growingpeduli juga bisa menolong saudara bisa menolong keluarga saudara nanti lihat ya oke yuk selamat tinggal semua paket pendiri biar hidup kita jadi berkah oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat yuklah saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah saudara saudara lihat saudara lihat saya seorang yang lahir dari daerah yang ibarat namanya tempat umum saudara tapi Tuhan bilang dia sanggup menyediakan aku yang tidak pernah tidak pernah kita bayangkan tidak pernah kita pikirkan tidak pernah kita lihat tidak pernah timbul dalam hati tapi Tuhan aku untuk menjadi hati hari ini saya mau tantang saudara kalau saudara hidupnya ini jadi berkah kau katakan dari hatimu berkata kepada Tuhan bukan kepada manusia kau bilang Tuhan pakai aku Tuhan itu jadi berkah mengalahkan memang aku punya banyak masalah Tuhan tapi biar masalah mengalahkan setiap masalahan itu kau pakai aku Tuhan sama-sama kita katakan dari hatimu oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah oh Tuhan oh Tuhan ku tak berdaya hidupku selagi aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah bila saatnya nanti bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah jika masih Tuhan tuang kesempatan yang kau berikan kepada setiap kami kau yang mengetahui isi hati setiap anak-anakmu Tuhan di tempat ini yang ingin dipakai Tuhan ingin dipakai olehmu dan ingin menjadi berkah ku berbagi banyak orang Tuhan hari ini Tuhan kalau hambamu saja di depan ini yang bisa kami lihat Tuhan kau memakai sedikit jangka orang yang tadinya merasa dirinya seperti sahabat tapi kau terlalu maju untuk bisa mengangkatnya jauh lebih tingin apalagi untuk setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini hari ini Tuhan jadikan mereka saksi-saksimu karena kami percaya satu Tuhan dan jauh lebih berkata daripada seribu kata-kata dan biarlah Tuhan memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa Tuhan bahkan banyak jiwa dimenangkan di tempat ini dan biarlah hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini mengalami beban yang berat biar kau yang lepaskan Tuhan hari ini yang mengalami kekurangan Tuhan biar kau yang Tuhan yang mencukupkan dan buat berlipa-lipa Tuhan hari ini kami boleh belajar tentang melepaskan berkat buat banyak orang dan juga buat diri kami sendiri Tuhan kami percaya bukan hanya untuk orang lain tapi kami mulai dari diri kami sendiri terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kebenaran firmanmu pada hari ini Tuhan bahwa setiap kali dibayar dengan lunas dan biarlah kebenaran firmanmu boleh memerdekakan setiap kali Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan setiap kerjaan bersama-sama kita katakan amin terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan